Intro Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melihat statistik dari channel youtube anda Untuk melihat statistik, anda bisa pilih ini kemudian pilih analisis Oke, bisa kita lihat ini merupakan halaman statistiknya Secara default ini akan keluar data selama 30 hari kebelakang Anda juga bisa mengaturnya disini Anda mau melihat statistik seberapa banyak Saya pilih lifetime atau artinya statistik semenjak saya membuat channel ini Disini bisa terlihat lifetime Juli 11 2013 Artinya ini tanggal pertama kali saya membuat channel ini Kemudian pada bagian performance Anda bisa melihat total view dan anda dapat melihat grafiknya Lalu jumlah menit yang telah ditonton Lalu disini adalah total penghasilan Jika anda mengiklankan video-video anda Lalu pada bagian adjustment Disini terlihat grafik likes dan totalnya Dislike, comment, share, dan lain-lain Dan pada bagian paling bawah Terdapat top 10 video Artinya 10 video yang paling banyak ditonton Pada channel anda Dan di bawahnya lagi Terdapat grafik pie Disini dapat terlihat Jenis gender yang menonton channel saya Berapa persen male Berapa persen female Kemudian disini Terdapat top playback location Ini merupakan lokasi Dimana video anda Ditonton Dan disini Dapat dilihat Kebanyakan orang menonton video saya Melalui youtube Disini merupakan Diagram Dari Trafik mana User menonton video-video saya Disini terlihat User kebanyakan Menonton video saya Dari traffic youtube sendiri Kemudian disini Ada top geographies Negara-negara mana Yang kebanyakan menonton video Atau channel saya Selain lifetime Anda juga bisa Meng-custom range data Yang anda inginkan Misalkan dari 30 Juli Hingga Desember 30 Lalu klik Apply Dan secara otomatis Data akan keluar Dengan sendirinya Tentunya dengan Aplikasi atau Fasilitas youtube ini Anda dapat dengan mudah Memantau perkembangan Channel anda Terima kasih telah menonton